Halo Halo sobat kembar kembar lagi bersama aku tempat channel ya di video kali ini papi mau kasih tahu caranya norek baut ini ya cap kondrut ya atau stang seher ini semua itu menggunakan satu setengah plus 90 derajat ya ini khusus mobil carry putura atau api ini versinya papi kembar karena papi tanya orang delernya dia juga enggak punya seorang kecilnya tanya pengencangannya kata dia ya se-sewajarnya saja tapi ini menggunakan mur ya seperti mobil colte pakai mur 12 tapi gunakan satu setengah plus 90 derajat nah seperti itu ya teman-teman ya jadi kita kencangkan dulu satu satu setengah kemudian kita kencangkan lagi 90 derajat semuanya kemudian nanti setelah ini papi mau pasang deksel carry putura ataupun Suzuki api berapa kencangan board headball nya Oke lanjut terus ikuti terus channelnya papi kembar ini dia sobat ya berpak dekselnya api atau putura papi digunakan barang yang original ya barang yang original karena dia masih standaran belum di scrub ya nih headnya dekselnya nih papi siap pasang tapi papi mau coba dulu ininya teman-teman ya mau coba dulu pinnya pinnya harus nempel di deksel ya eh di blok kalau di deksel agak susah nanti masih masing perpotnya Oke teman-teman tapi coba dulu ya soalnya ini tripodnya lagi dipinjem temen katanya lagi hantik Oke lanjut nah kita temen ya pinnya udah papi lepas dua-duanya lanjut kita pasang yang berpak dekselnya ini usahakan harus bersih ya apa hehehe boleh-boleh Oke teman-teman ya ini harus diperhatikan ada bagian-bagiannya ya jadi katanya pernah terbalik Hai ini kan top ya ini ada tulisan top temen-temen ya nah top indinya top itu bagian atas hitam temen ya seperti itu jadi ini bisa terbalik lo temen-temen ya bisa terbalik nah seperti itu ya bisa terbalik hati-hati ya buat temen-temen ya jadi ini bisa terbalik kita paskan dulu kita cocokkan dulu ya kita paskan dulu kita cocokkan dulu nah seperti ini bisa terbalik lagi temen-temen ya bisa terbalik kemudian nanti ininya bocor olinya airnya keluar kemudian oli juga keluar ini enggak pas ya jadi kita harus tahu dimana lubang olinya dimana lubang airnya nah disini kan ada lubang oli temen-temen ya ini nah yang kecil ini ya bagian dalam jadi kita paskan top top itu bagian atas temen-temen ya nah ini kan pas ya oke kita lanjut pemasangan dekselnya kita tempelkan dulu dekselnya ya ya sahabat ya Oke setelah ini kita pasang deksel ya temen-temen ya jadi nggak bisa ditayangkan langsung ya karena tripodnya lagi dipakai sama temen coba nanti kita ini aja dulu kita pasang dulu dekselnya Oke lanjut oke temen-temen udah papi pasang ya tinggal kita masang bau headbol ini buat headbolnya tinggal kita pasang kemudian sebelum dipasang kita beri dulu pelumas ujungnya Oke lanjut nah setelah itu kita kencangkan ya temen-temen ya kita masukkan dulu semua setelah itu kita toret bertahap pengecangan temen-temen ya 10 kecil segi banyak enak kita kencangkan dulu semua setelah selesai kita toret bertahap toretnya itu menggunakan 6 kg sampai dengan 6,5 kg ya tapi tidak langsung semua langsung 6 kg kita lakukan dua tahap pertama pengecangan 3 kg kemudian kita kencangkan lagi 6 atau 6,5 kg itu temen-temen Oke lanjut ya nanti papi mau setel dulu toretnya nanti papi kasih tahu toretnya berapa kilo yang tiga kilo ya nah ini dia temen-temen ya di sini ada satuannya kita gunakan yang 300 Nm ya kita gunakan yang 300 Nm kuncinya agak tidak terlalu kelihatan nominalnya ya kurang fokus nah ini 300 Nm itu sama dengan kilo ya kita toret dulu semua dimulai dari yang bagian tengah temen-temen ya dimulai dari bagian yang tengah kemudian kita lanjut ke pinggir obat nyamuk ataupun cara silang Oke lanjut temen-temen Oke setelah 3 kg temen-temen ya kita kencangkan lagi 6 sampai 6,5 kg oke lanjut temen-temen Oke temen-temen sudah 6 kg ya 6,5 kg setengah lumayan berat nih prosesnya sudah selesai ya momen pengencangan cap konrut volt atau baut konrut sama baut headball avv ataupun futura 1,5 injeksi ya oke temen-temen setelah ini papi mau rapi-rapi mau setelah-setel lagi klipnya kemudian kita rapi-rapi kita hidupkan mudah-mudahan cepat selesai cepat kelar buat temen-temen semua terima kasih telah mendukung channelnya papi kembar jangan lupa di subscribe yang buat baru yang datang like share dan komen serta bagikan video papi kembar oke jangan lupa juga buat temen-temen yang baru hadir hidupkan juga notifikasinya supaya temen-temen semua dapat info baru dari papi kembar jangan sampai ketinggalan temen-temen kita belajar bersama berbagi semoga bermanfaat ya oke kita pasang nukon asclep tapi mau lanjut pasang nukon asclep prosesnya sore ini kayaknya selesai dukung terus ya temen-temen terima kasih dukungannya atas semua temen-temen semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh